Ada yang bilang kalau indigo atau punya siksen orang gila, padahal itu suatu anugerah kan Mas Hao? Iya, sebenarnya kita menyebutnya lebih tepatnya titip. Ini salah satu kita kasih bocoran nggak apa-apa nih, salah satu teman spesial saya di Semarang ya, broking ini yang ada di sana, tapi masih kita nunggu dulu kondisinya seperti apa. Jadi, jangan negatif tinggi, kalau saya ke sana ketemu calon mertua, ketemu calon istri, pepacar, ombak, gitu. Masih nol, masih single ya Mas King ya. Mas King tahu. Iya, benar. Sama ya, Mas. Sama dong. Ya, saling berdoa baik. Semoga ketemu, insya Allah. Saya juga ya, sedang memantaskan diri. Ada banyak pertanyaan Mas Hao? Ya, coba Mas King, pilih satu pertanyaan. Coba kita jawab. Dari dia, ada ya? Belum nanti saya beralih ke teman yang lainnya. Ada pertanyaan dari dia. Ada pertanyaan dari Dias. Ada yang bilang kalau Indigo atau punya siksen orang gila, padahal itu suatu anugerah kan Mas Hao? Ya, sebenarnya kita menyebutnya lebih tepatnya titipan, Mas. Karena titipan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Titipan kepada kita. Dan sejatinya namanya titipan pasti akan datang, akan diambil. Jadi ketika, justru malah ini menjadi seperti tanggung jawab gitu nantinya. Jadi bukan kelebihan, tapi sebuah tanggung jawab dan itu juga titipan gitu. Ketika kita bisa mengembang amanah itu atau tidak gitu. Dan sebenarnya kalau itu tanggungan jiwa atau apa itu memang harus dikaji secara dalam gitu. Saya pribadi beberapa bulan yang lalu sempat tes. Jadi sempat tes tentang seperti itu juga, tentang stabilan jiwa atau apa itu ya normal gitu Mas. Dokter spesialis jiwa mengatakan itu normal gitu. Karena gangguan jiwa itu terjadi ketika ada beberapa gangguan di sensor motorik, daya ingat. Dan juga kosong, pemikiran yang kosong gitu. Tapi kalau kita masih bisa konsentrasi, kita masih bisa mengingat dengan jelas, Itu kita masih dinyatakan normal. Atau disebutnya itu sadar gitu. Bukan alam bahwa sadar, tapi kondisi sadar. Bisakah saya bergabung, mohon? Silahkan. Bisa nanti DM ataupun follow Instagram yang ada di mata ketiga. Itu sih, mas King, ini kurang lebihnya ya. Tetap kesehatan, tetap semangat. Ya, nanti kita akan bertemu sekemahnya. Nanti kita janjari. Saling berdoa ya Pak Tauh. Semoga pas, nanti semoga pas kondisinya juga lancar dan baik-baik saja. Ya insya Allah, nanti kalau saya ke Jogja kita ketemu. Rahayu ya Mas. Oke, begitu pula nanti kalau saya ke Semarang, nanti kita juga berjumpa. Oke, siap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.